Bukan pabrik ya, ini dalam bentuk homemade, dengan tangan yang ahli bisa. Kalau kita nggak bisa, tapi dalam bentuk homemade, rumah, industri rumah, bukan pabrik ya. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Narkoba jenis sabu bisa dijadikan liquid VAPE. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadainya. Apalagi, sebelumnya, Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan B.A. Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat narkoba jenis sabu yang dijadikan liquid VAPE. Penggerebekan dan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Melati No. 19, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Untuk diketahui, VAPE atau Vaporizer adalah rokok dengan pembakaran berbasis elektrik yang di dalamnya terdapat cairan atau liquid berisi zat aditif seperti nikotin atau sekadar zat perasa. Rokok jenis ini dapat mengeluarkan asap seperti halnya pembakaran pada rokok konvensional. VAPE mulai tren di Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Pada 2011, Global Adulto Baco Survey, GATS, melaporkan, prevalensi pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas hanya 0,3% atau 480 ribu orang. Dalam waktu 10 tahun hingga 2021, angkanya naik 10 kali menjadi 3% atau 6,6 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 2,8% merupakan pelajar usia muda. Oke Pak, ini sedikit, ini kan bantuk dari sabu-sabu cair Pak ya, yang artinya masih akan diolah. Nah untuk di jambis, eh setelah sampai di Indonesia sendiri, sudah terdeteksi Pak, ini kemungkinan diolahnya di mana dan tujuannya ke mana Pak? Atau bisa dibersebut, adakah pabrik yang sudah dituju daripada pelaku Pak? Buat pabrik ya, ini dalam bentuk homemade, dengan tangannya ahli bisa. Kalau kita nggak bisa, tapi dalam bentuk homemade, rumah, industri rumah, bukan pabrik ya, dalam bentuk kamar, dimanapun bisa. Tapi harus dengan orang yang ahli dan tahu komposisinya. Itu berjalan, bisa berjalan, bisa stay homemade-nya tersebut. Jadi kita sudah kita deteksi, namun nanti akan kita sampaikan. Oke, apakah sudah diketahui Pak, ini pelaku akan bertransaksi dengan siapa dan jaringan mana Pak, di Indonesia Pak khususnya? Sudah kita jalami, nanti itu dalam rangka penyidikan, belum bisa kita sampaikan. Disamarkan dengan bensin itu, bensinnya dicampur dengan ke dalam jaringan ini, atau ada jaringan-jaringan lain dari si bensin ini? Atasnya saja Pak, atasnya saja, sedikit, biar kecil bau ini saja. Kalau, kan tidak campur bensin ini, karena berbeda, berbeda jenis.